Pukul 6 waktu Indonesia Tengah RRND menyiarkan Warta Berita Selamat pagi saudara dan mendengarkan Warta Berita RRI NDE Desi Senin 20 Maret 2023 dengan topik berita pagi ini. Dukung KTT ASEAN Summit 2023 di Labuan Bajo, PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah NTT menyediakan sebanyak 100 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Perlunya kolaborasi dan komitmen dalam pengembangan pariwisata di Nagekeo. Bersama saya, Rizwan Sumbi, kita ikuti berita selengkapnya. Kita awali berita pertama, PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur menyediakan sebanyak 100 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Pulau Flores. Laporan disampaikan, Feranda Garus. PLN menyediakan 100 unit SPKLU untuk melayani 275 unit kendaraan mobil listrik yang menganggut para delegasi maupun mobil untuk pengamanan dan kendaraan operasional, serta 105 unit sepeda motor untuk patroli dan pengawalan. Manager PLN UP3 Flores bagian Barat, Saud Penjahitan kepada RRI menjelaskan infrastruktur SPKLU yang disiapkan diantaranya SPKLU Ultra Fast Charging, juga SPKLU Slow Charging. Selain SPKLU, PLN juga telah mengerjakan sejumlah item kelistrikan, seperti transmisi, distribusi, dan kehandalan pasokan listrik di semua venue KTT ASEAN Summit. Kami sedang dalam proses perkuatan jaringan yang ada di Labuan Bajo ini, diantaranya mengganti konduktor dengan yang lebih besar, dan juga tentunya akan mengada perkuatan sistem yang suplai ke Labuan Bajo. Dan kami juga sedang berprogres untuk memulikasi peralatan-peralatan pendukung untuk SPKLU, seperti UPS, kemudian juga UBB atau unit gardu bergerak, kemudian GCS, dan kemudian juga IP Charging. Lanjutnya, khusus untuk SPKLU Ultra Fast Charging disediakan sebanyak 7 unit yang didatangkan dari unit luar NTT seperti Bali, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Unit-unit SPKLU ini dipasang secara menyebar di lokasi parkir di kantor Bupati Manggarai Barat, maupun di kampung ujung yang dilengkapi dengan peralatan pendukung seperti UPS, unit gardu bergerak, genset, dan material pendukung lainnya. Unit SPKLU yang sudah tiba di Labuan Bajo, totalnya ada 100 set, itu sudah cabir, dan satin sudah ada di kutang kami. Dan kami akan melakukan asesmen untuk memastikan SPKLU itu tersebut bisa digunakan, termasuk juga nantinya untuk peralatan-peralatan UPS, UGB, genset, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk perizinan pemasangan, izinnya juga sudah diberikan oleh Pendang Manggarai Barat. Ia menambahkan pihaknya bersama, senior spesialis distribusi PLN Pusat Joko Piharto dan tim dari PLN Pusat juga telah melakukan pemeriksaan titik-titik pemasangan SPKLU, serta kesiapan infrastruktur pendukung lainnya di lapangan. RRI ND, Veranda Garus, melaporkan. Dalam mengembangkan sektor pariwisata di Nagekeo, dibutuhkan kolaborasi dan komitmen semua pihak, baik pemerintah, pelaku wisata, maupun swasta. Kerja sama yang baik menjadi faktor penting pengembangan pariwisata sebagai industri jasa yang menekankan kualitas pelayanan. Selengkapnya, Veri Soho melaporkan. Kabupaten Nagekeo termasuk satu dari 222 kawasan pengembangan pariwisata nasional atau KPPN Kelimutu yang sangat berpotensial sebagai daerah tujuan wisata. Nagekeo memiliki aneka daya tarik wisata, baik alam budaya maupun buatan yang tidak kalah menariknya dengan tempat-tempat wisata di daerah lain. Kepala Dinas Pariwisata Nagekeo, Sylvester Tidassada kepada RRI mengatakan, beberapa unsur pendukung industri pariwisata seperti penyediaan akomodasi, transportasi, makanan dan minuman, jasa pramu wisata dan lain sebagainya sudah bertumbuh dan berkembang pesat di Nagekeo. Namun sumber daya manusia SDM pariwisata, baik dari masyarakat lokal, pelaku usaha pariwisata maupun para pekerja pariwisata lainnya, masih belum memenuhi standar minimal, antara lain penguasaan bahasa asing, penguasaan dan pemanfaatan teknologi, serta manajemen kualitas pelayanan. Menurut Sylvester, pariwisata sebagai industri jasa sangat menekankan kualitas layanan. Hal tersebut merupakan faktor pendukung guna meningkatkan arus kunjungan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemkap Nagekeo melalui Dinas Pariwisata telah menyelenggarakan berbagai pelatihan seperti tata kelola destinasi, pemandu wisata alam dan pemandu wisata serta pelatihan lainnya dengan tujuan peserta memahami pengetahuan tentang tata kelola destinasi dan berharap dengan adanya pelatihan-pelatihan tersebut, para pemandu lokal mendapatkan referensi dan pengetahuan baru sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah daerah Pempat Nagekeo didukung oleh lembaga DCRD sebagai representasi rakyat Magityo sudah memberikan perhatian tinggi terhadap peningkatan sumber daya manusia. Pempat Nagekeo sudah menggelar 8 jenis pelatihan untuk 840 orang sejak 2019 sampai dengan 2022. Dengan tema berbeda, tema wajibnya itu adalah tata kelola destinasi dan tata kelola home stay. Enam tema lainnya yaitu menyangkut keterampilan pemandu wisata alam, pemandu wisata budaya, tata kelola kebersihan, tata kelola toilet, tata kelola sajian kuliner, dan terakhir kemarin di tahun 2022 kita menggelar pelatihan pemandu ekowisata. Kami 2023 ini ke depan, tidak ada kegiatan pelatihan. Jadi kami fokus pada monitoring terhadap 840 orang yang sudah diberi bulan kejadian, yang tak di dalam mereka sudah ada di mana dan sedang buat apa dan apa profesi mereka saat ini. Sementara Kabit Pemberdayaan dan Keorganisasian Himpunan Pramu Wisata Indonesia, HPI Nagekeo, Edelberto Eman Tangga mengatakan, dalam pengembangan pariwisata, khususnya pengembangan SDM di Nagekeo, sangat dibutuhkan kerja kolaborasi antara pemerintah, para pelaku wisata, serta pihak swasta. Selain pelatihan-pelatihan, hal yang menjadi tantangan dan perlu terus ditingkatkan menurut Eman, yakni penguasan IT dengan berbagai platform digital, penguasan bahasa asing, dan infrastruktur. Ada satu tantangan terbesar itu tantangan IT. Jadi kita butuh sumber daya manusia yang kompeten untuk di IT ini supaya bisa mendorong itu. Karena saya lihat daerah-daerah lain yang sudah maju pariwisatanya, itu mereka mampu mengembus beberapa platform digital, digital market putus, sehingga potensi-potensi itu bisa bersaing. Untuk diketahui, Pemkap Nagekeo dalam promosi pariwisata telah meluncurkan slogan, Nagekeo the Heart of Flores. Melalui slogan tersebut, Pemkap Nagekeo ingin memberi ingatan dan narasi kuat, bahwa Nagekeo memiliki potensi yang telah dikaji secara matang, baik dari sisi ilmiah, budaya, serta sejarah. RRND Viriso melaporkan. Sebagai pusat layanan kesehatan masyarakat tingkat pertama, Puskesmas menjadi ujung tombak untuk menjaga masyarakat tetap sehat. Untuk itu perlu adanya integritas layanan primer, guna mendukung pemenuhan kebutuhan di Pus Osiandu dan juga Puskesmas. Integrasi layanan primer dilakukan mulai dari edukasi penduduk dan tokoh masyarakat pada tahap pertama, pencegahan primer dengan penambahan imunisasi rutin di tahap kedua, screening 14 penyakit dengan kematian tertinggi di tahap keempat, dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas via revitalisasi jaring, standarisasi layanan di Puskesmas, pos Yandu dan kunjungan ke rumah di tahap keempat. Yang terakhir sebagai integrasi layanan primer yang bermutu dan mudah diakses masyarakat. Menteri Kesehatan menjelaskan upaya yang dapat dilakukan Puskesmas sebagai andalan primary care adalah dengan melakukan screening kesehatan, terutama pada empat penyakit dengan prevalensi kematian tertinggi, yaitu penyakit stroke, diabetes, kanker, dan jantung. Selain itu untuk memaksimalkan screening, Kementerian Kesehatan sudah memasukkan screening ke dalam layanan BPJS sehingga dapat mengakomodir masyarakat. Selain Puskesmas, pos Yandu juga memiliki peran yang sangat penting, khususnya pos Yandu Prima dalam integritas layanan primer. Screening kesehatan dapat dilakukan di pos Yandu yang tersedia di desa. Dengan adanya pos Yandu Prima, masyarakat diharapkan dapat melakukan screening kesehatan awal, sehingga jika ditemukan anomali akan ditindak lanjuti di Puskesmas. Cara paling mudah untuk menjaga agar masyarakat tetap hidup sehat adalah dengan memaksimalkan peran Puskesmas dan Puskesmas. Untuk itu, edukasi mengenai menjaga pola hidup sehat dan olahraga dan mengkonsumsi makanan sehat harus terus digalakan. Selain screening kesehatan, Puskesmas dan pos Yandu Prima juga harus memastikan layanan pemberian imunisasi terus berjalan sehingga dapat menjadi pencegahan dari outbreak yang dapat menyebabkan kematian. Dalam rangka membahas kebijakan Gubernur NTT, Victor Laiskoda terkait jam sekolah 10 SMA-SMK negeri di Kota Kupang dari pukul 7 ke pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Ombudsman memberikan sejumlah upaya membatalkan kebijakan tersebut dan Komnas HAM RI melakukan kunjungan di kantor Ombudsman Nusa Tenggara Timur. Adapun, upaya Ombudsman yang telah dilakukan yakni melakukan koordinasi bersama Kepala Dias Perlidikan dan Kebudayaan NTT, Linus Lusi, dan menyampaikan beberapa substansi keberatan orang tua dan guru. Antara lain, jika pada jam tersebut anak-anak sudah berada di sekolah maka anak-anak harus bangun minimal pada pukul 4 waktu Indonesia Tengah dan orang tua serta guru harus bangun pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Hal ini memperhatikan orang tua, guru, dan juga siswa-siswi. Selain itu, tidak semua siswa-siswi berasal dari kalangan orang tua mampu yang menggunakan kendaraan pribadi. Beberapa di antaranya harus menggunakan moda transportasi umum yang mana pada pukul 4.30 waktu kendaraan umum belum beroperasi sehingga belum bisa menggunakan kendaraan tersebut. Dan saya juga menyampaikan kepada mereka bahwa pada tanggal 2 Maret yang lalu ini telah diundang rapat bersama lintas kementerian antara lain Kementerian Pendidikan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian ada Kementerian Dalam Negeri, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Di sana kami berdiskusi berkait apa yang terjadi di NTT dan pada rapat itu kami mendapat masukan dan informasi dari Kementerian. Pada intinya mereka menyampaikan bahwa kebijakan Gubernur itu akan dilihat lagi, digaji lagi, dicek lagi harmonisasinya dengan undang-undang atau peraturan perubahan yang ada. Kemudian akan dicek lagi bagaimana mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagaimana yang diatur di dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kepala Om Budsman NT Tidari Seberdatan mengatakan berdasarkan Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak maka untuk model keputusan ini harus merujuk pada minimal 2 prinsip hak anak yaitu kepentingan terbaik bagi anak dan partisipasi anak. Kita beralih ke berita selanjutnya Badan Perencanaan Pembangunan Pelitian dan Pengembangan Daerah BP4D Flores Timur bekerjasama dengan UNICEF serta difasilitasi oleh pengkajian dan pengembangan sosial melaksanakan kegiatan kick-off program peningkatan kualitas hidup anak perempuan dengan fokus pada sektor water and sanitation for health yang responsif gender dan inklusif dan bertahan iklim. Ada pun tujuan pelaksanaan kegiatan ini yakni memperkenalkan program peningkatan kualitas hidup anak perempuan dengan fokus pada sektor water and sanitation for health yang responsif gender dan inklusif serta berketahanan iklim dan pemaparan rencana kerja setahun program dan strategi dalam membentuk tim menyusun draft peraturan Bupati Water and Sanitation for Health tahun 2023. Spesialis Water and Sanitation Health dari UNICEF Muhammad Zainal mengungkapkan bahwa UNICEF diberi mandat oleh PBB untuk memastikan agar semua anak di semua belahan dunia ini mendapatkan haknya baik hak atas pendidikan anak untuk hidup dan berkembang tumbuh dan berkembang juga hak untuk mendapatkan layanan air bersih dan sanitasi. Berbagai macam program dilaksanakan oleh UNICEF diantaranya program edukasi pendidikan mulai dari paut sampai sekolah, program gizi yang mendukung pemerintah untuk mengurangi stunting mengatasi masalah gizi buruk dan obesitas serta perlindungan anak. Di sisi lain UNICEF juga memperkuat program STBM dan desa-desa yang sudah ODF dipahamkan menyangkut gender. Begitu juga lanjutnya UNICEF mendorong pemberian pemahaman bahaya atau resiko dari perubahan iklim saat ini dan diintegrasikan ke dalam program sanitasi baik yang ada di masyarakat maupun di fasilitas kesehatan. Program ini juga akan membantu perempuan ataupun setiap remaja putri memiliki pengatuan yang cukup tentang hal tersebut sehingga mereka tidak mengalami stres dan trauma ketika mengalami hal ini untuk pertama kalinya. Sementara itu, staf ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Dr. Andrus Emanuel Lamuri mewakili pejabat Bupati Kabupaten Forest Timur mengharapkan melalui program kegiatan ini lebih banyak diketahui dan dikenal tentang rencana kerja setahun beserta strategi implementasinya yang melibatkan peran aktif dari pihak yang memberi ruang pada remaja untuk dapat menggunakan haknya tanpa harus ditelantarkan pada pelayanan WOS yang aman dan juga nyaman. Untuk mempercepat penyampaian informasi yang berkaitan dengan pariwisata kecelakaan maupun tangga pencana, Basar Nasma Umere, Posar Manggarai Barat membangun komunikasi dan sinergitas dengan pelaku media di Labuan Bajo. Laporan Rosa Dalima Selain kecepatan publik mendapatkan informasi penanganan tim SAR terhadap sebuah peristiwa, peran pers juga mendukung keakuratan informasi yang disampaikan. Demikian disampaikan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere, Meksianus Bekabel mengawali Coffee Morning bersama 22 perwakilan media di Labuan Bajo, Jumat Pagi, bertempat di Aula Posar Manggarai Barat. Dikatakan Meksianus, pers merupakan ujung tombak dari penyampaian informasi kepada masyarakat sehingga melalui pertemuan ini pihaknya berharap pers siap berkolaborasi bersama Basar Nas di setiap peliputan operasi SAR maupun kegiatan lainnya. Berangkat beberapa insiden tenggelamnya kapal wisata sebelumnya, kata Meksianus, ketepatan dan kecepatan informasi baik soal penyebab maupun upaya penanganan yang dilakukan sangat penting untuk diketahui publik, mengingat Labuan Bajo merupakan satu dari lima destinasi wisata super prioritas. Wartawan jurnal Labuan Bajo, Gesio, Piana mengatakan, Basar Nas sama merek, khususnya Posar Manggarai Barat, selama ini telah menjalin koordinasi dalam berbagai peliputan di Labuan Bajo dengan baik. Beberapa wartawan bahkan dilibatkan secara langsung di lokasi kejadian. Gesio mengusulkan agar Basar Nas memberikan pelatihan upaya penyelamatan diri dan edukasi rambu-rambu yang harus dipatuhi para jurnalis ketika berada di lokasi peristiwa, agar keselamatannya tetap terjaga selama melaksanakan peliputan. Sebenarnya ini harapan sih kepada pihak Basar Nas sama merek maupun juga pihak Posar Manggarai Barat untuk sekiranya bisa melakukan pelatihan terkait soal teknik-teknik dasar mungkin bagaimana harus melakukan penyelamatan diri di dalam situasi bencana terlebih sebagai jurnalis yang turun ke lapangan itu. Kita tidak ingin misalkan dalam proses peliputannya kita menghambat kerja-kerja dari teman-teman Basar Nas sehingga dengan adanya pelatihan saya pikir bisa menjadi modal bagi para jurnalis yang ada di Labuan Bajo untuk lebih profesional dalam bekerja terlebih dalam situasi prasisar. Selain itu Gesio juga memberikan apresiasi kepada tim Humas Basar Nas sama merek yang cepat memberikan data operasisar serta dokumentasi selama ini dan berharap kedepannya koordinasi serta kerjasama tetap berjalan dengan baik. RRI SP Labuan Bajo, Rosada Lima melaporkan. Sukseskan pemilu 2024 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten ND fokus melayani perekaman KTP elektronik bagi masyarakat termasuk pemilih pemula. Laporan Rofi Nuswula Kegiatan perekaman merupakan salah satu langkah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten ND selama tahun 2023 dalam menyukseskan pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten ND melalui Sekretaris Dinas, Sarul Yaya mengatakan melalui semangat Duk Capil Bisa yang telah dirumuskan dalam berbagai inovasi Duk Capil seperti inovasi jemput bola layanan online hingga Duk Capil Go Digital telah dilakukan. Sarul menjelaskan terkait perolehan data pemilih DPT pada prinsipnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten ND siap mendukung penelitian penyelenggara pemilu KPU maupun badan pengawas pemilu. Terkait dukungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dirjen Duk Capil Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan standar operasional pelayanan untuk bekerjasama dalam melakukan akses data yang dilakukan KPU Pusat kemudian diteruskan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten sehingga datanya sinkron yang sama sesuai data di KPU atau data konsultasi yang sudah dibersihkan. Pada prinsipnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten ini siap untuk memaksu kegiatan tersebut baik dari KPU maupun dari bawah sumber. Kaitan dengan itu maka dari Dinas Dirjen Duk Capil Pusat mengeluarkan SOP atau kerjasama untuk melakukan akses data. Akses data yang dilakukan oleh KPU Pusat dan kemudian KPU Pusat akan kirim ke KPU Provinsi dan ke KPU Provinsi langsung ke Kabupaten. Jadi datanya sinkron yang sama, data yang diperoleh dari sana itu data DKB. DKB dalam berarti data konsolidasi yang sudah dibersihkan. Lanjut Carul dalam mendukung sukses pemilu 2024 sejak bulan Januari hingga Maret Tuk Capil Inde, Gencar melakukan perekaman KTP elektronik bagi masyarakat termasuk pemilih pemula lebih khusus kepada pelajar siswa SMA-SMK dalam wilayah kota Inde maupun di luar kota Inde. Kegiatan perekaman KTP elektronik dilakukan setiap hari bahkan mencari waktu luar untuk melakukan perekaman bagi siswa sekolah. Secara terpisah guru pendamping siswa SMA-K Praktiran Dao Inde, Simon Petrus Sonivani mengatakan sesuai dengan perihal surat yang diterima pihak sekolah bawah, siswa-siswi yang usianya sudah mencapai 17 tahun diminta untuk melakukan perekaman kartu tanda penduduk di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kebupaten Inde. Soni menjelaskan untuk kegiatan perekaman ada tiga sekolah yang dipanggil Dinas Kependudukan yakni siswa SMA Praktiran Dao Inde, siswa SMA-K Santo Petrus Inde, dan siswa SMK Perikanan Inde. Jumlahnya ada 27 siswa, yang melakukan perekaman itu ada 26 siswa, satu siswa ujin karena ada kegiatan di luar, hanya di sini, ini tidak kelas tiga saja Bapak, tapi hanya kelas tiga, kelas dua untuk melakukan perekaman sesuai dengan usia umurnya 17 tahun. Perekaman KTP elektronik bagi siswa SMA Kepraktiran Dao, siswa kota yang diminta sebanyak 27, adalah yang pertama. Soni mengatakan, total jumlah siswa kelas tiga SMA Kepraktiran Dao sebanyak 200 lebih orang. Diharapkan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kebupaten Inde tetap melakukan kegiatan perekaman karena masih ada siswa-siswi yang belum melakukan perekaman. RRI Endor Fidus Vula melaporkan. Saudara informasi tersebut mengakhiri Warta Berita edisi hari ini. Saya Rizwan Sumbi, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih, Anda telah mendengarkan Warta Berita, produksi RRI Endor. Terima kasih, Anda telah mendengarkan Warta Berita, produksi RRI Endor.